Jika biasanya kemacetan tak disukai banyak orang, namun hal itu justru berbeda dengan para pedagang kaki lima di Bandung, Jawa Barat, bagi mereka justru menjadi berkah tersendiri. Seperti yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima di Sadu Soroyang ini, mereka memanfaatkan kemacetan arus lalu lintas di jalur wisata Ciwidei untuk menjajahkan barang dagang mereka. Seperti minuman mineral, jus, kerupuk khas Bandung, dan berbagai jenis makanan lainnya. Salah seorang penjual makanan khas Bandung mengaku dagangannya laris, dirinya membawa 300 bungkus makanan siap jual setiap harinya, dan akan terus berjualan di jalur wisata Ciwidei hingga masa liburan usai. Sementara itu, pedagang lain yang menjual minuman segar juga mengalami hal yang sama, dagangannya laris hingga berkali-kali lipat dibanding hari biasa. Jalur wisata intinya semuanya juga lepas di hari ini, kalau di jalur sini. Ini bawa berapa ini Pak? Ini bawa 300. 300 ya? Ini jual sendiri di sini? Banyak kan. Oh, sama teman-teman ya? Oh, grup ya? Lumayan. Lumayan ya? Ya, kalau ada yang niat beli, bisa turun sendiri di sini. Bisa turun sendiri ya? Kadang suami lagi itu keliling asongan. Oh, beda nggak bu? Ada macet sama nggak bu? Ya, jelas beda. Jelas beda ya? Lebih rame mana bu? Rame macet. Lebih rame macet ya? Para wisatawan yang terjebak macet pun terbantu karena bisa terhindar dari haus dan lapar, terlebih jika lupa membawa makanan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Arsal Ode, Jurnalis NTV melaporkan.